Seorang pria yang mabuk berat membakar rumahnya sendiri hingga ludes. Ironisnya perbuatan ini dilakukan setelah terlipat pertengkaran dengan istrinya yang dilatar belakangi persoalan ekonomi rumah tangga. Dalam rekaman video amatir ini terlihat detik-detik saat rumah milik Wasrang, warga desa Woiha, kecamatan Tirauta, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Perlahan-lahan ludes dilalapsi jago merah. Warga yang melihat kobaran api langsung panik berlarian dan berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Setelah diusut, rumah tersebut ternyata sengaja dibakar oleh pemiliknya sendiri yang sedang mabuk berat. Sementara menurut penuturan istri korban, peristiwa ini bermula saat terjadi cekcok dengan suaminya tentang masalah ekonomi yang kian menghimpit. Karena masalah tidak selesai, Wasrang kemudian keluar rumah dan pergi mengkonsumsi minuman keras tradisional. Setelah mabuk, Wasrang kembali ke rumahnya mencari parang dan kembali cekcok dengan istrinya dengan melontarkan kata-kata yang tak sepantasnya. Di tengah pertengkaran, tiba-tiba pelaku mengambil bensin yang ada di Jerigen lalu membakar rumahnya sendiri hingga rata dengan tanah. Beruntung, Hilda berhasil menyelamatkan diri beserta anak semata wayangnya. Meski tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara Wasrang, pelaku pembakaran masih diburu oleh polisi. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asgar Lantoro, INews melaporkan.